Habis pendaftaran, satu kita akan mengkonsolidasi ke dalam dan keluar ke dalam di keluarga besar partai politik kita, Golkar, Demokrat, dan BKS. Keluarnya tentu kita melanjutkan untuk informasi kepada masyarakat. Tersebut kemenangan Bu. Amin. Berapa persen Bu? Menang, menang, makmur, adil. Berkas administrasi dari lengkapi semua. Alcantara yang lengkapi semua dari masyarakat. Hanya KPU seperti kita saksikan, karena hari ini, hari Jumat, nanti akan secara administratif ditanggertangani oleh penghukum dan sudah disepakati bersama pasangan calon, partai, dan bawah. Jidik, partai Demokrat bagaimana, Mas Jidik? Dengan Pak Anwar Maji sendiri, Mas Jidik? Ya, menunjukkan ke partai lain. Ya, komitmen dan konsistensi secara kelembagaan partai Demokrat tidak pernah berubah sejak dari awal. Dan kita menghargai hak politik Mas Anwar secara pribadi sebagai warga negara untuk mengambil sikap yang berbeda dengan partainya. Kami juga menghargai, menghormati keputusan beliau untuk mundur dari Ketua DPC Partai Demokrat. Namun perlu saya setegaskan, sejak dari awal secara kelembagaan, komitmen dan konsistensi kami, Partai Demokrat, untuk memenangkan pasangan Halindra Riyadi ini sudah menjadi keputusan bulat yang tidak bisa dipertentangkan dengan kepentingan apapun. Dan kondisi kader kami utuh, loyal, semakin kuat untuk memenangkan pasangan Halindra Riyadi. Mengurangi suara pasangan Halindra Riyadi, Pak? Justru semakin memperkuat komitmen dan tingkat kami untuk lebih memenangkan. Pak Ingo-nya di bawah pecah itu betul, tak? Tidak ada pecah. Jadi, makanya saya pastikan, saya sebagai PLT, Ketua DPC Partai Demokrat, tidak ada sedikit pun perpecahan di antara kita, tidak ada sedikit pun komitmen yang berubah dari kami, Justru, kondisi inilah yang kemudian menjadikan soliditas dan kekuatan baru buat kami untuk lebih memenangkan kembali pasangan Halindra Riyadi. Pak Didi, apa gara-gara tidak dapat rekom Pak Anwar meloncat ke partai lain atau ke pasangan lain? Tanyakan beliau sendiri ya, itu kan keputusan beliau sendiri. Alasan tidak memilih Demokrat ke Adi Anwar apa Pak? Banyak hal ketika sebuah keputusan politik di partai politik ukurannya sangat objektif dan rasional. Bagaimana kemudian partai politik mengusung pasangan calon tentu keinginannya adalah menang. Ketika keinginan menang kita harus juga mendengarkan suara dan aspirasi publik untuk memastikan pasangan calon yang akan kita usung mendapatkan aseptabilitas yang cukup di rakyat, mendapatkan afirmasi dari rakyat, mendapatkan dukungan dari rakyat. Dan juga selain itu, tentu partai demokrat di Tuban tidak bisa mengajukan pasangan calon sendiri. Penting membangun sebuah koalisi. Nah ketika membangun sebuah koalisi, tidak bisa ditentukan keputusannya oleh salah satu partai secara mandiri, tapi tentu harus berembuk, harus juga menyatukan visi, menyatukan ramasan agar kepentingannya sama. Mas Anwar sebagai Ketua DPC waktu itu sudah diberikan tugas oleh DPP sebagai pemegang mandat surat tugas untuk mencari koalisi mengusung pasangan di Pilkada Tuban. Hingga akhir pemberian mandat kepada Mas Anwar, ternyata Mas Anwar belum berhasil untuk menggandeng koalisi satupun yang untuk berpasangan atau menggandeng mungseng Pilkada ini. Nah untuk itulah, karena surat tugas habis, selesai, dan belum terkerucut sikapnya demokrat, maka DPP mengambil ruang kewenangan untuk segera memutuskan, mengingat bahwa momen Pilkada ini menjadi penting seiring dengan waktu. Kalau kita tertinggal waktu, maka momen itu juga akan ketinggalan. Dan Alhamdulillah kami akhirnya DPP punya kesepahaman, punya understanding yang sama dengan Partai Golkar yang pada awalnya untuk mengusung pasangan. Dan kebetulan pasangan yang kemudian mendampingi Ketua DPD Tuban dari Golkar adalah kader kami sendiri Mas Kriati. Terima kasih telah menonton!